Pelaku pembunuhan bocah kelas 5 SD berinisial R yang ditemukan tewas di kebun berhasil diamankan Polres Bengkalis. Pelaku berinisial IN 48 tahun yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah R. Motif pelaku pembunuhan di Bengkalis ini karena tidak mau aksi bejatnya terbongkar. Dari pemeriksaan polisi terkuak sebelum dibunuh bocah kelas 5 SD tersebut disodomi oleh pelaku, Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Meki Wahyudi mengungkapkan polisi mencurigai IN setelah dimintai keterangan saat melakukan oleh TKP. Diketahui rumah tersangka IN berada sekitar 500 meter dari tempat kejadian. Kepada petugas di lapangan, IN mengaku saat malam kejadian sempat mendengar teriakan orang meminta tolong. Polisi pun mencurigai keterangan dari pelaku tersebut. Pasalnya, saksi yang rumahnya lebih dekat dari lokasi kejadian mengaku tak mendengar teriakan minta tolong dari korban. Kemudian sehari setelah itu dilakukan penggeledahan di rumahnya. Di sana petugas mendapatkan bong alat hisap sabu, timbangan, dan narkoba dalam jumlah kecil. Atas penemuan tersebut, polisi kemudian berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Bengkalis untuk melakukan penahanan terhadap IN. Kemudian saat pemeriksaan awal, IN tidak mengakui perbuatannya. Petugas Sat Reskrim langsung melakukan penyelidikan mendalam dan berkoordinasi dengan P2 TPA Bengkalis serta ahli psikologi dari Pekanbaru. Setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan, akhirnya pada 7 Juli 2021, pelaku mengakui perbuatannya. Dari pengakuan IN, malam itu ia meminta temannya untuk mencumput korban dan mengantarkannya di tepi jalan desa Sungai Batang pada Rabu 16 Juni 2021 malam. Di sana lah pelaku melancarkan aksi bejatnya terhadap korban. Korban yang mengeluh kesakitan mengatakan akan melaporkan perbuatan pelaku ke ayah korban. Mendengar hal itu, IN merasa ketakutan dan langsung mengambil sebilah parang. Pelaku menyerang korban hingga mengakibatkan R tewas karena luka bacot di kepalanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!